Baik, kita cukupkan informasi di segmen awal kali ini terlebih dahulu, namun jangan kemana-mana, karena usai jadwal berikut akan ada informasi penting lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Ya, Kapolda Papua menegaskan, tidak ada barter kemerdekaan Papua sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air. Program berita di waktu prime time. Saya ingin ini dikualifikasi dan pernyataan juga secara selesai. Menggali lebih dalam peristiwa nasional yang sedang hangat. Ini bagian daripada strategi gitu ya, untuk menutup apa dibalik covering tadi, yang disebut keterkaitannya dengan NE. Sindo Prime, setiap Senin sampai Jumat, jam 7 malam. Sindo News TV Ayo, kamu tahu ini tanda apa? Saya, duit. Bukan. Ini tanda saya, Perindo. Yes, ini saya, Perindo. Ingat, saya, Perindo. Partai Perindo, untuk Indonesia, Sejahtera. Ya, rumah sakit, Mama. Apa ya? Iya. Nggak mau. Gimana? Nggak tega, tuh. Penelusuran kasus lebih mendalam. Semua sudah pernah dihukum, setidaknya dicambuk, disuruh lari keliling, push up, kemudian sampai disetrum, lain sebagainya. Negara ini tidak ditopramirkan untuk para pejabat negaranya minum kopi dan makan siasat pemeja dengan para puja. AB Plus, setiap Selasa, jam setengah 9 malam. Sindo News TV Bincang isu-isu dalam negeri bersama Prabu Revolusi. Ya, belusukan dan macam-macam itu adalah pencitraan dan itu yang diserang oleh lawan politiknya. Mengangkat tema-tema yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kayaknya nggak kaleng-kaleng, berarti nggak flexing. Ikuti perbincangannya dan dapatkan banyak fakta penting dari sini. Konspirasi Prabu. Sindo News TV Pasokannya itu cukup lebih dari cukup. Berbagi opini bersama para tokoh penting. Beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati, saya kagumi. Membahas berbagai isu dan fenomena yang sedang terjadi di negeri ini. Memiliki akses stabilitas yang tinggi, kan nggak ada salahnya. Supaya apa? Supaya bisa diperiksa terus. Simak perbincangan lengkapnya hanya di One on One. Setiap Jumat jam setengah sembilan malam. Sindo News TV Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sindo Morning Show. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, tim Polda Papua bersama instansi terkait. Terus berupaya melakukan penyelamatan terhadap pilot pesawat Susi Air Kapten Pilots Mark Martens yang disandra KKB, pimpinan Egyanus Kogoya di Timika Papua. Ya, Kapolda Papua menegaskan tidak ada barter kemerdekaan Papua sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air tersebut. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sindo Morning Show. Masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Satu dari tiga jemaah haji yang hilang saat pelaksanaan puncak ibadah haji ditemukan meninggal dunia di Distrik Awali Megah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya sesat lagi. Terima kasih telah menonton! Jutaan mata siap memeriahkan dari layar kaca. Menangankan setiap laga secara langsung. Laga para vital sepak bola terbaik tanah air. 18 klub siap bersaing untuk memperbutkan kelar juara. BRI Liga 1 Disport Star 3 Disport Star 4 Ada banyak cerita hukum dan politik yang terjadi di negeri ini setiap harinya. Jenjangnya ada tahapan, bukan diambil di situ atau dibakar. Ada banyak laporan yang saya terima, kemudian presiden beristahkan saya untuk begini. Bincang isu-isu dalam negeri bersama Prabu Revolusi. Belusukan dan macam-macam itu adalah pencitraan dan itu yang diserang oleh lawan politiknya. Mengangkat tema-tema yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kayaknya gak kaleng-kaleng, berarti gak flexing. Ikuti perbincangannya dan dapatkan banyak fakta penting dari sini. Konspirasi Prabu Sindonews TV Pasokannya itu cukup lebih dari cukup. Berbagi opini bersama para tokoh penting. Beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati, saya kagumi. Membahas berbagai isu dan fenomena yang sedang terjadi di negeri ini. Memiliki akses stabilitas yang tinggi, kan gak ada salahnya. Supaya apa? Supaya bisa diperiksa terus. Simak perbincangan lengkapnya hanya di One on One. Setiap Jumat jam setengah sembilan malam. Sindonews TV Ini mulai ribut, ini mulai rusak. Ada banyak cerita hukum dan politik yang terjadi di negeri ini setiap harinya. Dan ada banyak laporan yang saya terima. Kemudian Presiden berisahkan saya untuk begini. Saksikan Inside Story with Anggi Sindonews TV Kembali bersama kami di Sindonew Morning Show. Setelah melakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakit di Arab Saudi Satu dari tiga jemaah haji yang hilang pada saat melaksakan puncak ibadah haji Setelah ditemukan. Oh my God, so cute. Bagaimana kayak anak tikus sih kalau nanti kayak anak tikus. Tapi kalau ngeliat gak pengen jadi punya anak kembar gak? Kembali bersama lagi, berbicara tentang anak-anak. Siapa yang tidak mencintai anak-anak? Saya mencintai anak-anak. Ya, untuk sementara mungkin anak orang lain mungkin sudah kobrol kena berbicara. Yaudah, pemirsa sejenis Indonews Show akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana ya. Bicara politik bersama Reinhard Zirai. Lagi ujung-ujungnya siapa yang bisa kemudian memberikan efek elektoral. Menghadirkan banyak tokoh politik dalam negeri. Saat ini adalah Gus Muhammad. Ya, kami tidak terkuat. Tidak hal apa sebenarnya, kenapa sampai berkembang. Ya, diklarifikasi. Semua dibahas secara detail. Terus membuat, menciptakan pemilih-pemilih baru. Berangkat dari di 2019. Sok politik with Reinhardt. Setiap Senin jam setengah sembilan malam. Indonews TV. Ketinggalan tayangan favorit. Ketinggalan tayangan favorit. Bisa dinikmati dalam genggaman. Download Vision Plus dan daftar sekarang. Dengan Vision Plus, kamu bisa nonton ulang hingga 7 hari kebelakang. Nikmati juga original series, drama, sinetron, dan semua channel TV berlangganan. Let's connect. Let's connect. Partai Perindo hadir berjuang bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari 77 tahun. Sebagian masyarakat Indonesia masih belum mapan dari segi ekonomi dan pendidikan. Partai Perindo yakin. Perlu ada kebijakan yang berpihak kepada mereka. Memberikan kesempatan berkembang menjadi produktif sehingga ikut serta membangun bangsa. Partai Perindo yakin. Semakin banyak kelompok masyarakat produktif, semakin cepat NKRI menjadi maju dan sejahtera. Terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Tuhan saya menerima 22 miliar. Isu terhangat selama sepekan terakhir. Kipto memiliki tubuh gemuk sejak masih sekolah. Namun, kian membesar sejak tahun 2010 pasca usaha pengepul rongsokannya bangkrut. Tumpulan berita yang paling banyak dibicarakan. Kita kenakan pasal ITE karena pada saat melakukan penawaran itu melalui media sosial. Di Top Issue. Setiap Sabtu dan Minggu. Jam setengah sepuluh malam. Di Sindonews TV. Ya, pemirsa bagi Anda yang baru bergabung di Sindonew Morning Show. Kami hadirkan kembali berita-berita pilihan hari ini diantaranya. Niron Sunar Sunah, satu dari tiga jemaah haji yang hilang pada saat melaksanakan puncak ibarat haji ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Mekah Arab Saudi. Hari ini penyidik Polri akan memeriksa para saksi ahli untuk melengkapi penyidikan kasus kegiatan perisahan agama Panji Bumina. Menikmati wisata musim dingin dengan bermain selaju. Berseluncur sekaligus bersuah foto dengan latari rumah iglum di Tangerang, Banten. Ya, bisa jalan tol Cianyi Sumedang, Dawak Dawan atau Cisum Dau, resmi beroperasi penuh perisahan. Ya, masyarakat bisa melewati tol ini gratis selama tiga minggu kertan. Wow, kita ada tamputasi baru ya. Iya dong, ini ngebantu banget ya. Secara skala besar populasi dari daerah Jabodetabek, ini secara general ini banyak banget yang menuju ke Jakarta untuk putar aja. Tapi mohon maaf untuk kalau arti ini warga Tangerang gak kebagian dulu ya. Nah, itu kami masih menunggu juga ya untuk warga Tangerang pun juga. Nah, ini menurut tamputasi untuk ini ya, supaya kita tidak stuck di trafik. Kerana kan sekarang trafiknya makin parah, tua di jalan dan dengan ada tamputasi lainnya, ini bisa menghemat waktu ya. Betul, dan juga untuk para pengguna mungkin ke motorline atau yang lain-lainnya yang mungkin udah penat banget nih, stuck di Manggarai dan lain sebagainya. Ya, transit-transit yang rame banget ini mungkin bisa dibagi nih. Iya, benar-benar, benar-benar, benar-benar. Oke, baik. Pemirsa usai jeda, Sino Morning Show masih akan kembali dengan informasi lain diantaranya KPK memanggil Sekretaris Mahkamah Agung atau MA khas bihasan untuk diperiksa terkait kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sino Morning Show segera kembali. Bincang isu-isu dalam negeri bersama Prabu Revolusi. Pelusukan dan macam-macam itu adalah pencitraan dan itu yang diserang oleh lawan politiknya. Mengangkat tema-tema yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kayaknya nggak kaleng-kaleng, berarti nggak flexing. Ikuti perbincangannya dan dapatkan banyak fakta penting dari sini. Konspirasi Prabu Sindo News TV Jangan takut ketinggalan acara favoritmu. Sekarang kamu bisa menonton di mana saja dan kapan saja makin happy bisa menonton langsung pertandingan tim favoritmu. Registrasi dengan nomor telepon yang terdaftar pada ID pelanggan, secara otomatis semua tayangan favorit bisa dinikmati dalam genggamanmu. Download Vision Plus dan daftar sekarang. Kamu juga dapat menikmati berbagai siris drama, sinetron, dan semua channel TV berlanggananmu. Let's connect! Penelusuran kasus lebih mendalam. Semua sudah pernah dihukum, setidaknya dicambuk, disuruh lari keliling, push up, kemudian sampai disetrum, lain sebagainya. Negara ini tidak ditopramirkan untuk para pejabat negaranya minum kopi dan makan siasat pemeja dengan para buang. Amin, setiap Selasa, jam setengah 9 malam. Sindo News TV Ada banyak cerita hukum dan politik yang terjadi di negara ini setiap harinya. Ada banyak laporan yang saya terima, kemudian presiden perintahkan saya untuk menit. Saksikan Inside Story with Anggi. Sindo News TV Bincang isu-isu dalam negeri bersama Prabu Revolusi Belusukan dan macam-macam itu adalah pencitraan dan itu yang diserang oleh lawan politiknya. Mengangkat tema-tema yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kayaknya nggak kaleng-kaleng, berarti nggak flexing. Ikuti perbincangannya dan dapatkan banyak fakta penting dari sini. Konspirasi Prabu Sindo News TV Aku sih nggak ingat pas ada di sana. Yang pasti, ayah dan ibu kelihatan bahagia banget waktu pertama ngeliat aku. Kata mereka sih, ibuku orang yang hebat. Dia pandai merawat. Tapi, ayah juga nggak kalah. Kerja nggak kena lelah. Biar aku punya mainan dan bisa sekolah. Tapi, ayah kadang suka marah kalau aku bikin salah. Enggak perlu disakitin. Aku ngerti kok kalau dibilangin. Aku maunya dipeluk, dicium, disayang, sebelum mereka. Meskipun aku udah bahagia di sini. Sudah seharusnya mereka dicintai. Hentikan kekerasan pada anak. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Morning Show. Misa Hakib Tungga, Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung Nonaktif Hasbi Hasan terhadap Komisi Pemerintahan Korupsi. Menjadikan kasus dugaan suap dengan tersangka Hasbi pun dinyatakan sah dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Baik, terima kasih informasinya. Serah Mbak Rita melaporkan langsung dari gedung Mabes Mori Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya, pemirsa kami akan kembali dengan informasi film horror Insidious V. Berhasil menggeser film Indiana Jones menjadi film box office dengan pendapatan mencapai 32,7 juta dolar Amerika. Sindo Morning Show segera kembali. The Prime Show bersama Aiman Wicaksono. Mengungkap segala pemberitaan dari kasus paling heboh di negeri ini. Masih ada bekas, luka. Di bagian video itu, ya? Masih, masih, masih. Investigasi lebih dalam bersama narasumber kompeten. Ini tidak berspekulasi. Apapun harus kita profesional. Saksikan. The Prime Show. With Aiman. Sindo News TV. Mau internet yang sesuai dengan kebutuhan kamu? MNC Play solusinya. Internet super cepat dengan True Unlimited. Speed kencang satu bulan penuh. 100% fiber optic. Langsung sampai ke rumah kamu. Beragam fitur menarik yang siap memanjakan kamu dan keluarga. Buruan berlangganan MNC Play dan dapatkan diskon hingga 40%. MNC Play, mainkan duniamu tanpa batas. Pasokannya itu cukup lebih dari cukup. Berbagi opini bersama para tokoh penting. Beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati. Saya kagumi. Membahas berbagai isu dan fenomena yang sedang terjadi di negeri ini. Memiliki akses stabilitas yang tinggi. Kan gak ada salahnya. Supaya apa? Supaya bisa diperiksa terus. Simak perbincangan lengkapnya. Hanya di One on One. Setiap Jumat jam setengah sembilan malam. Sindo News TV Penyelusuran kasus lebih mendalam. Semua sudah pernah dihukum. Setidaknya dicambuk. Disuruh lari keliling, push up. Kemudian sampai disetrum dan lain sebagainya. Negara ini tidak ditopramirkan untuk para pejabat negaranya minum kopi dan makan siasat pemeja dengan para puja. Ada banyak cerita hukum dan politik yang terjadi di negeri ini setiap harinya. Ada banyak laporan yang saya terima. Kemudian presiden beristirahkan saya untuk begini. Saksikan Inside Story with Anggi. Sindo News TV Bincang isu-isu dalam negeri bersama Prabu Revolusi. Belusukan dan macam-macam itu adalah pencitraan dan itu yang diserang oleh lawan politiknya. Mengangkat tema-tema yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kayaknya tidak kaleng-kaleng, berarti tidak flexing. Ikuti perbincangannya dan dapatkan banyak fakta penting dari sini. Konspirasi Prabu Sindo News TV Pemirsa Pakana penggemar film horror Insidius 5 kini akan hadir sebentar lagi di Indonesia. Aduh, gak suka nih film horror nih. Gak suka. Karena capek tenaga, pasti baunya cuma ngintip doang. Oh gitu, malah suka loh. Nah, di pasar internasional, film yang akan diproduksi oleh Blumhouse ini sudah berhasil menggeser Indiana Jones dengan pendapatnya yang mencapai 32,7 juta dolar Amerika. Wow. Wow.